untuk di area sini teman kita sedang melakukan kucer untuk batang undurian kita biar subur lagi selamat menikmati kondisi teman-teman undurian kita seperti ini di area perbuk kita kawan-kawan selamat menikmati pengaplikasian pupuk organik cair berupa fermentasi atau pembusukan ikan ke tanaman durian kita dan ini nanti kita kucer langsung ke area batang tanaman durian sekelilingnya halo sobat bertanya salam jumpa kembali di channel kasaka farm untuk kali ini kita mau melihat tanaman durian kita yang tidak kita lihat kurang lebih dua bulan tidak ke kebun kondisinya seperti ini kawan cukup bagus pertumbuhannya yang ini tanam dari kecil dari polybag 50-60 cm umurnya ini hampir dua tahun tadinya ini kaki tiga sekarang sudah rapat menyatu batangnya sudah besar kawan-kawan seperti ini kondisinya dan ini cara kita mau melakukan pemupukan yaitu dengan kocor untuk fermentasi air ikan tawar seperti ikan mas yang sudah kita lakukan pembusukan seperti ini sobat bertanya dan ini sudah waktunya melakukan pemupukan dan kita akan kocor ini dengan kocor organik cair buatan sendiri yaitu dari fermentasi ikan air tawar ini jenis durian lokal yang begitu rapat di kebunnya dan yang ini yang usia satu setengah tahun di area ini jenisnya MK dan sebagian ada bower seperti ini kondisinya di area perbukitan jarak tanam disini 8 meter dan untuk durian lokal yang seperti ini usianya sekitar 10 tahunan tingginya tingginya seperti ini kita di atas perbukitan jadi kelihatan pendek begitu rapat nanamnya dulu ini di barengnya dengan pohon manggis pohon mangga cempedak dan aneka tumpang sari untuk disini jadi ini rencana mau kita melakukan penjarangan kita tebang yang terlalu rapat sehingga tidak seperti ini tinggi tapi kurus jadi tidak fokus untuk pembesaran atau untuk pembuahan padahal sudah dua sekitar 10 tahunan dan perawatannya juga agak susah kalau terlalu tinggi kawan-kawan ini mau kita bersihkan sambil menunggu durian premiumnya berbuah ya kita menikmati selama ini dari durian lokal dulu semuanya demikian sobat pertanyaan ini memang area perbukitan tanah tanahnya disini seperti ini kawan-kawan campuran campuran pasir berpadas juga tapi tidak semua seperti ini tapi tanahnya cukup bagus di area sini ini usia satu setengah tahun di area ini kawan-kawan cukup bagus dan ini tidak berpadas tanahnya seperti ini tapi cukup bagus pertumbuhannya terima kasih terima kasih musik di tanaman dulu dan kita yang premium Ini yang sudah ditanam sekitar sebelas hektare kondisinya seperti ini semua dan ditanamnya bertahap kawan-kawan yang paling lama 2 tahun tanam kalau yang di area ini satu setengah tahun begini penampakan dari bawah perbu kita tanaman durian kita di kebun asakafat ini sudah habis berbuah kemarin sobat pertanian duriannya jenis lokal tapi untuk hasilnya rasanya cukup enak manis legit yang ini dan ini juga nanti kita lakukan untuk entres perbanyakan bibit dan ini cukup rapat dulu ditanami manggis juga nih manggisnya juga udah berbuah tapi tahun ini ini kurang maksimal buahnya kurang entah kenapa mungkin faktor musim Hai ini cukup rapat dan di area bawah itu kita kasih area untuk jeruk medan usia tanam satu tahun di area bawah itu Hai jalannya membuat ngos-ngosan cukup membuat jantung memacu kecepatan seperti ini dan demikian sobat pertanyaan kalau kita lihat dari dekat ya kondisinya seperti ini untuk tanaman kemudian kita sudah cukup besar kawan-kawan ini tadinya tanaman tanam ukuran 50-60 cm dari polybag jenisnya MK kita kurang lebih satu setengah tahun atau kurang lebih 18 bulat seperti ini cukup bagus demikian sobat pertanian salam pertanian salam dari Kebun Asakafarm sukses senantiasa menyertai kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang area ini sobat pertanyaan ini usianya kurang lebih satu setengah tahun di area ini kondisinya untuk tanamannya seperti ini kemarin baru digemburkan untuk area batangnya sekeliling seperti ini dan di area ini juga kita kasih tumpang sari untuk jeruk lemon jeruk nipis hanya selingan untuk tanaman duriannya penyanggah tanaman-tanaman durian begini kondisi tanaman kita dan itu kawan kita sedang melakukan pengaplikasian kondisi air ikan ke batang tanaman dikocorkan bersama-sama dengan soda kue agar hama di perakaran dan untuk fermentasi ikannya kita kasih ke batangnya sebanyak dua gayung seperti itu sobat pertanyaan diharapkan cepat pertumbuhan untuk tanaman duriannya lebih nasihat lagi pertumbuhannya dan ini dua bulan lalu kita kocor fermentasi air ikan seperti ini sedang mengalami terubut juga dari pertumbuhannya bagus kawan-kawan selamat menikmati masi ke yang ini juga sedang mengalami terubes selamat menikmati 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 selamat menikmati